Pemirsa peringatan di lokasi penembakan masal hari Senin di Boulder, Colorado pada selasa 24 Maret terus berlanjut para pelayar meletakkan bunga, lilin, balon dan juga catatan di pagar yang mengelilingi toko klontong King Sober 10 orang tewas pada hari Senin ketika seorang pria melepaskan tembakan di dalam toko Polisi pada Rabu 25 Maret sedang mencari petunjuk tentang apa yang menyebabkan seorang pria berusia 21 tahun yang digambarkan sebagai paranoid dan marah untuk melepaskan tembakan ke supermarket Colorado dalam penembakan masal mematikan kedua dalam seminggu di Amerika Serikat Tersangga Ahmad Al-Alui Alisa berada di penjara menunggu pengadilan pertamanya menyusul amukan di kawasan Table Mesa di Boulder sekitar 45 km barat Laut Denver Dia menghadapi 10 dakuan pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan percobaan pembunuhan Pertumpahan darah terjadi kurang dari seminggu setelah seorang pria bersenjata menembak mati 8 orang di 3 spa di area Atlanta Polisi dan agen FBI menyebut terlalu dini untuk berspekulasi tentang motif pria bersenjata itu dalam penembakan di Colorado Dari Colorado, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan